Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah Jumpa lagi dengan saya, Irsyad Di channel Masyidatma Jogja Channel Masyidatma Jogja Rumah di area Yogyakarta Saat ini saya berada di area Dalam ring road kota gede Dekat ke Jalan Gedong Puning Dekat juga ke JEC, Janti Ke pusat ketawa Jogja dan sebagainya Rumah yang akan di review ini Ini rumah baru Full furnished Sudah lengkap semuanya Tinggal masuk saja Luas tanahnya Ini 104 Tipe 120 Ada 4 kamar Dan 4 kamar mandi Insya Allah sangat nyaman Sudah dilengkapi semuanya Tinggal masuk saja Tapi sebelumnya nontonnya Bagi sahabat yang belum subscribe Coba subscribe ya Saya doakan bagi sahabat yang subscribe Apatah pun yang nonton Yang belum punya rumah Segera punya rumah Dan yang sudah punya rumah Rumahnya penuh barakah Amin amin Ya Rabbal Amin Baik sahabat Jadi saya fahsain seperti ini Fahsainnya ya Fahsainnya megah Mewah Ini bentuk tanahnya melebar Jadi bentuknya betul-betul Megah Lebar gitu ya Insya Allah Untuk lingkungannya Lingkungannya cukup nyaman Sudah dihuni semua Insya Allah ini Ini cluster ya Mini cluster Insya Allah Dibanggung juga rumah Juga nanti sahabat ini Di belakang ini Ada dua rumah Yang sudah dihuni juga Rumah mewah juga Jadi memang Area belakang ini Rumah yang mewah semua Insya Allah sahabat ya Jadi lingkungannya Insya Allah Sangat nyaman Untuk akses jalannya Ini sangat lebar sahabat Ini mempunyai Bisa dihuni pangkan Membunyai keluar dikit Sudah jalan ke gedung kuning ya Jadi tidak terlalu jauh Dengan area Jalan gedung kuning Kota Jogja Oke sahabat Seperti ini ya Fasadnya ya Seperti ini Yang mencari rumah Di area gedung kuning Mencari rekanasi juga Sahabat Yang tidak mau ribet Dengan full nijon Dan sebagainya Sudah siap semuanya ya Tinggal masuk Seperti ini ya Kemudian ini Untuk area karpotnya Karpot cukup longgar Sahabat bisa untuk Dua mobil ya Bisa dua mobil Depannya ada Taman Ya Taman ini Minimalis Ada lampu suratnya juga Insya Allah Sudah siap semua Sahabat ini Oke Oke Seperti itu Sahabat atasnya Seperti itu ya Menarik Sahabat Megah Mewah Oke kita masuk Kita masuk Di area karpotnya ini Ini Cukup longgar Mobil besar Bisa dua Sahabat ini Di sana ada Kran Ya Ada Selangnya juga Jadi ada dua akses Sahabat ini Pintu utama ini Dan itu samping Pintu utama seperti ini Pakai Kupu tarung Ya Dan depannya ada Tempat sendal Dan situ sendal Ini tamannya Oke 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 Kita masuk Sahabat ya Kita masuk Untuk karpotnya ini Seperti Di Pelafon seperti ini Sahabat ya Menarik sahabat Oke Untuk pencahayaan Kasih kaca ini 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 pakai jipsum Oke Sudah ada tombol juga Sudah ada Penutup Untuk Tok Listriknya Insyaallah Oke Ini bener Mewah Sahabat ini Untuk tata ruang Juga bagus Sahabat Tata ruangnya ya Jadi betul-betul compact Mantap lah Insyaallah Itu ya Oke Kita masuk Sahabat Kita masuk Dari pintu samping ya Oke Oh ya Masuk ini Banyak talam ya Sahabat ini ya Menarik Sahabat ini Kemudian Jendelanya Tinggi Jadi Kesan mewah Kalau Jendela Seperti ini Panjang Sahabat Tinggi Oke Kita masuk Nah Ini pakai Lantai granit Ukuran 60x60 Dengan Pintu ini Pintu setting Sahabat ini ya Nah ini Seperti ini Oke Ini pintu setting Oke Sebelah kanan ini Area dapur Sahabat Dan rumah makan Wow Mewah ya Sudah Kitchen set Sudah full Sampai atas Kemudian Sudah ada Kulkas Ya Dengan Double straight Itu ya Set by set Sudah ada Sudah ada Sudah lengkap Semua Sahabat ini Tinggal pakai Aja Sahabat Sudah masuk rumah Merk Artugo Kemudian Sebelahnya Ada Kamar mandi Ini kamar mandi Ini kamar mandi Luar Untuk tamu Bisa ya Oke Ini Area Kemudian Sebelah ini ada Ruang tamu Oke Ini ruang tamunya Sahabat Wow Megaya minimalis Mewah Ya Oke Ini ruang tamunya Sudah di Sofa Kemudian Di belakang Ruang tamu Ada Area terbuka Sahabat Nah Ini menarik Sahabat ini ya Jadi rumahnya Untuk sirkulasi Mencahai bagus Sahabat Ini ada Sirkulasi dari atas Langsung Jadi air hujan Untuk masuk Sahabat ini Tapi cuma percikan aja Masya Allah Oke Ini area Ruang Terbukanya Di belakang Oke Ini area Ruang tamunya Kemudian Sebelah sini Ada ruang Keluarga Sahabat Wah Orang TV Masya Allah Mantap ya Oke Sudah TV nya Sudah ada Sofa nya Masya Allah Ini betul-betul Mantap ini Sahabat Ini ruang TV nya Seperti ini Kemudian Di belakang ini Ada Kamar tidur utama Sahabat Kamar tidur utama Ada dua sebenarnya Di bawah Ada satu Di atas ada satu Yang ada Di dalamnya Oke Ini Kamar cukup longgar Sudah ada AC Oke Kita masuk ke Kamar mandinya Ini kamar di dalamnya Ini kamar di dalamnya Sahabat Sudah tawa terhiter juga Oke Oke Kita ke Atas Sahabat Jadi betul-betul Di lantai satu ini Ada satu kamar utama Kemudian di atas Ada tiga kamar Jadi betul-betul Dengan luas tanah 104 ini Tata ruangnya juga Fungsional semuanya Mantap ya Ada pencahayaan Dan Sekurusnya Sangat baik Kita ke atas Sahabat Oke Disini ada Hiasan-hiasan Seperti ini Sahabat Untuk menghiasi Area dinding rumah Oke Kita ke atas Sahabat Ya Ini Area lantai duanya Ini jendela Langsung ke bawah Tadi ya Baik ke bawah Tadi Kemudian Di atas Ada sofa Juga Misal Torong TV Tarong keluarga Oke Disini ada Colokan juga ya Jadi misal Tua TV bisa Sudah ada sofa Kemudian Sebelahnya Ini ada Kamar mandi Ini ada Washtapel Disini Oke Ini ada Kamar mandi Kamar mandi Luar Yang atas Ada WT Hitor Juga Oke Kita ke Kamar Atas Yang pertama Ini Ukuran Kamar Ini 3x3 Sahabat Ini Ukuran Kamarnya Standar 3x3 Cukup Longgar Kemudian Ini Ada Jendela Ke Arah Depan Oke Seperti ini Jadi pencahayaan Dan sirkulasinya Sangat baik Jadi siang-siang Tidak perlu Nyari lampu Rumah Sehat Badan Bintunya Seperti Badan Bintunya Kemudian Ini Kamar Yang Kedua Oke Ini Bisa Untuk Kamar Anak Sahabat Ini Kamar Kedua Oke Di depannya Ini Tadi Jendela Kebawah Tadinya Ini Langsung Ke atas Langit Langitnya Oke Kita Ke Sebelahnya Sebelahnya Ada Balkon Nah Ini Ada Balkon Ini Balkon Untuk Ini Ngadepnya Ke Utara Sahabat Ini Jadi Mungkin Kelasanya Kelihatan Gunung Merapi Ya Tertutup Oleh rumah Ini Tapi Masih Kelihatan Kayaknya Ini Balkon Minimalis Untuk Santai Di Sini Kasih Kurusi Ini Untuk Area Balkon Kemudian Di Belakang Ini Ada Area Cuci Jemur Nah Ini Ada Space Untuk Mesin Cuci Oke Sudah Ada Area Jemuran Juga Ini Untuk Menjemurnya Oke Dan Sudah Kasih Kaca Jadi Panas Tapi Tidak Kehujanan Ya Menarik Sahabat Ini Sudah Mesin Cuci Merek Toshiba Oke Sudah Baju Juga Habis Dijemur Dilipetin Taruh Sini Mantap Ini Oke Sudah Ya Kemudian Kita Ke Kamar Utama Yang Atas Sabat Ini Kamar Utama Yang Atas Sabat Oke Ini Kamar Utama Yang Atas Oke Ada Jendela Juga Ada AC Jadi Semuanya Jendelanya Ngadep Depan Semuanya Wah Sehat Ini Oke Ini Kamar Utama Kemudian Ada Kamar Dalam Pintunya Sliding Sahabat Ini Sliding Dengan Kain Jati Ini Sudah Ada Was Tafel Kloset Duduk Sini Ada Kaca Shower Dan Water Gitar Disini Oke Ini Menarik Sahabat Ini Rumah Insya Allah Yang Tidak Mau Berteribat Di Rumah Di Jogja Masih Dalam Range Road Dekat Ke Bon Bin Dekat Ke Balai Kota Stadion Mandala Cridana Sebagainya Bisa Jadi Alternatif Sahabat Referensi Tidak Perlu Beli Furcala Sebagainya Sudah Siap Semuanya Insya Sahabat Kita Turun Dulu Untuk Tangganya Tidak Terlalu Curam Juga Jadi Nyaman Insya Allah Sahabat Ini Tangganya Ini Seperti Ini Ternyata Sahabat Lampu Lampunya Menarik Lampu Lampunya Oke Ya Kita Keluar Dulu Sahabat Ini Tadi Yang Ruang Tamunya Jadi Betul Betul Insya Allah Nyaman Sahabat Rumahnya Bentuk Melebar Jadi Lebih Sehat Rumahnya Lebih Sehat Sahabat Oke Mungkin Gitu Sahabat Yang Mencari Rumah Siap Huni Di Area Dalam Red Kedung Kedung Kuning Bisa Jadi Referensi Sahabat Insya Allah Sangat Nyaman Lokasinya Strategis Dekat Kemana Mana Dekat Seper Indo Kola Gede Dan Sebagainya Mungkin Itu Sahabat Terima Kasih Sudah Nonton Yang Belum Subscribe Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai